iya ada-ada ulert ya tuh ulert-ulert apa tuh? ulert tuh oh itu mau ulert-ulert cinta udah biarin aja kita cuci dulu nih lor racun-racun cintanya tuh supaya ilang berikutnya terus lor ini tergantung selera ya kalau mau daunnya dua-dua gak masalah sajikan sama secangkir kopi Masya Allah kayak judul adu dong ah dream hmmm hmmm masya Allah hmmm harumnya ojo 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 Assalamualaikum lo Waalaikumsalam jumpa lagi dengan IAKPR Channel kali ini kita gak ngebolang ya Wak ojo karena suasananya mendung kurang romantis ya jadi takutnya nanti kita ngebolang tau tau hujan rintik rintik ya ojo jadi mendingan kita bikin acara kira-kira apa ya bikin cemilan hari ini nih caplokan caplokan cemilan apa pake daun-daun yang di itu tuh yang enak katanya pake apa tuh pake daun-daun cinta apa itu? daun cinta beri-beri apa namanya itu ya beri good bruh iya bahunya brown beri kayak gitu tuh enak tuh iya daun mul beri itu nah emang kalo kalo siapnya wang nyong udah saya udah terserah dia aja menurut saya ya enaknya sih daun mul beri tuh itu tuh daun mul beri itu kandungan airnya gak begitu banyak jadi kalo kita goreng itu akan lebih renyah dan cepet kering rasanya pasti enak itu nikmat masalahnya susah gak dicarinya bahannya nah ini untuk wang gaberi kan lingkungan sini kan wang gaberi lebih tahu ya iya iya udah tahu gampang didapet gak wak? iya mudah-mudahan dapet lah daun-daun blueberry blueberry oke blueberry oke lor kita cari dulu yang namanya murbei itu di lingkungan tetangga katanya banyak saksikan terus lor jangan lupa like komen dan subscribe-nya agar iya gaber tetep berkembang lebih pesat dan menghadirkan video-video terbaru untuk blueberry sekarang ini saya serahkan ke wang gaber sama wagembor ya iya iya siapa ok karena saya lagi gak enak badan perutnya lagi gak enak jadi saya dirumah aja ok lor let's go ayo ok merdeka Bro Wanyong dari kemarin dia bilang perutnya sakit-sakit iya kasian saya bilang kalau bener-bener sakitnya diurut aja Wanyong eh malah dia ini ikuti kesini ini udah berarti dia rada saudara Mending lah cuacanya sih Wagembur ya enggak enak bukan kita itu menyalahkan cuaca emang lagi beli ini udah ada hujan panas gitu kan plastik saya udah siap nih plastik nih bahwa plastiknya jangan mudah banget tetangga ini Wagembur ya permisi nih orangnya nggak ada juga nggak apa-apa permisi pengudin Iya Bang kita ambil daun-daun berberi nih daunnya nih itu ya udah ada tuh ada buahnya berguna juga ada lu ini ini mateng ya nih mateng gembur ya enggak hitam langsung saya coba ngambilnya yang bagus loh yang kayak gini nih yang bagus eh langsung masukin aja Wagembur ya tuh daunnya tuh banyak banget di sebelah situ Oh itu mulut-ulut cinta udah biarin aja yang mudah gitu loh kalau yang tua kan gimana gitu ya kalau yang mudah-mudahan enak gitu yang mudah-mudahnya gitu lah anggurah walaupun Nenek udah 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 cukup udah cukup nih udah langsung kita coba aja ya Wagembur ya langsung menuju dapur pihak gaper aja ya 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 dong ya mana lewatnya sini lagi balik lagi lumayan banyak ya Wagembur ya Nah sekarang udah nyampe nih laporan nih sama Wanyong nih langsung laporannya tuh ih lagi sakit nih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 gudu bodoh bernok ini bukan mau tadi kutu buahnya dimakan bener-bener buahnya dimakanin tadi banyak banget tuh udah dapet banyak tuh yang muda ya Iya bener-bener yang muda kalau yang tua kan rada gimana gitu kan kalau yang muda kan rada-rada Wagembur tolong dicuci lah ya Cik ah jangan dikremes emas ya dikucurin air aja Oh ya tetep perlembarannya bagus Oh gitu ya Halo dikomen nanti Halo Tung-tung setiap yuk gini lakang-gabur nih pakai baskom nih baskom biar enak tuh lagi dong akhirnya ngamburin airnya jadi kuyang gitu jenisnya dua musik digoreng kita cuci dulu nih loh racun-racun cintanya tuh supaya hilang takut gatel sih ada ulet ada apa saya pegangin plastiknya udah nggak usah pakai plastik udah dicuci semua ya Iya nggak boleh tirisin aja keringin pakai itu aja baskom itu aja udah sakuin coba ganti akhirnya wakabur airnya gantin lagi eh ganti lagi itu dua kali tiga kali aja udah tutup lah bumbu udah untuk menambah aroma bumbunya ya bumbunya simpel aja lah karena ini mah hanya bikin crispy mulberry jadi ada daun jeruk sama masako dan terigu itu aja ya tambahannya minyak sayur lah gitu oke kita kita iris-iris dulu daun-daun cinta bro jeruk itu baunya tuh harum Oh apalagi apalagi yang ngirisnya itu kan udah berpengalaman masak juga asik banget nih harus lebih kecil-kecil karena kalau kebesaran nanti rasanya enggak enak pahit kalau aroma jadi dicamin aromanya bau-harum makanya harus lebih kecil campur ya tapi kalau darm alumi sini ada yang itu ada 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 masako pakainya Oh Mas Wanto daun jeruk udah halus kemudian kita ambil terigu tolong ya Anu wah gembor airnya nih belum ada air udah sih air buat ngetik ini gembur gembur maku ya kan ngongkut sih ya tadi ngongkut diriku rada kurang apply Andre ya kita masukkan air itu air jam-jam bukan enggak bukan air apa tuh dari tuklaban sebelahnya dana reja itu ya iya 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 tuklaban berarti ya air tuklaban bro itu bening lagi dan air tuklaban asli bro pakai serokan ini mannyong ya harus dong iya kalau orang yang drama ini bukan serokan itu kalau ada cepitan mah pakai cepitan nah cepitan Oh cepitan pakai Yaudah kalau nggak ada pakai serok aja enggak apa-apa kan enggak aduk nih Pak gembor ya sampai benar-benar merata jangan sampai ada yang menggumpal ya nanti ditaruh daun mulberry nya tuh enak dan hasilnya turis bikin-bikin cepitan sendiri beli aja padari kayu panggung punggung cinta tuh ya lumayan semuanya mah bisa enak malam bisa dibasuh dingin dua pasuh kita lanjut masukin daun jeruk buat aroma saja yang keduanya masako masako bumbu penyedap masako ya habis masako mas gembur ya ini mau yang asin loh gimana nih jangan terlalu asin lah ntar dikatain orang doyan emangnya gitu loh ketumbar ketumbar yang terakhir ketumbar bubuk ketumbar biar lebih gurih lagi rasanya lebih nyoy emang ya nyoy yaw nyong lebih gurih-gurih oh iya ya tadi mau udah pengen kita aduk lagi sampai benar-benar merata Oke apa kabar udah siap ya Kiwanyang Bismillahirrahmanirrahim iya ya semua ya semua oke nulis ya bro mantap bray anjrol bikin makanan-makanan yang indah makanan yang romantis nyoy gitu loh oh gembur selalu masak sendiri mistrinya kemana gembur itu nih ada deh pentau wajah juga isinya sakit encok wak apaannya tenang-tenang sabar ya kayaknya sih kayaknya ini ngarang sendiri loh gitu yang saya tahu memang ini buat alapah ini karangan-karangan dewek ini mas mantap ya kalau misalkan kita punya pengalaman kita coba-coba barangkali pas rasanya itu setelah berhasil rasanya enak akhirnya ya tidak jadi biasa ini kalau mau pesan lor ya daun mulberry crispy bisa hubungi di channelnya piaga BR memang bisa di online gitu Oh bisa masukin coba kalau memang Bismillah 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 ini daunnya terlalu lebar penggorengannya kecil jadi nggak bisa dua nih bisa dua kabir yang bagian sisa itunya gua kabirkan pintar masukin masukin apinya ini biar nyambul lagi Oh ada Oh itu bisa kok mau bolong nih capitannya oh radu ditekkan ya wadah ini nggak bisa Mak nanti berdiri minyak biar eh biar minyaknya tuh turun udah nggak berbuih nih wak iya 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 berarti tandanya udah mata mata ditiriskan di sini biar minyaknya turun angkat aja aja nah kalau bisa Mak kita ada berdiri jadi minyaknya turun gitu itu nanti kita sajikan sama secangkir kopi Masya Allah kayak judul adu dong Aduh pengen ngerasain sep nyong tadi ngerasain diriku juga pernah ngerasain sedikit tuh Wah nggak sabar deh udah 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 pernah main curang kita mah ngerasain dong ngerasain tuh mau ngecek asin apa enggak kayak gorengan Renginan ya Renginan apa tuh rempeyek kayak rempeyek apalagi kalau misalnya dikasih teriho ya mending dicemperin semuanya hayто ya seluruh lembaran terakhir di tinggal 2 lembar lembar lembaran cintaf anjI Oke di atas kucurin ini sedikit mah Wanyang cucurin digita nah sebelahnya udah udah matang semua nih ya tinggal kita tunggu pengajiannya ya udah habis bumbang bumbang habis bang bumbang kita tinggal bumbang bumbang udah bang diangkat sana kita sajikan dah masih banyak minyaknya ini mesti dikrisin ya ya tirisin dulu telur ya semuanya udah matang siap saji tinggal kita nikmati tapi karya biasa kita andus dulu dari kiri ke kanan harumnya aja aja Ayo kita nikmati merasa buat selingan kopi lebih nikmat nih mantap bro coba di rumah ya coba rumah ikuti tutorial yang tadi disiputi ini crispin ya buatan wanyong ya kita langsung coba aja nih loh kita jelas dulu dah Oh ya daun apa pak? daun mulberry mulberry ala wanyong nih mantap maka udah di indra mayu nih makan kayak gini ya kan hmm serup dulu dong kopinya ya kan biar joss biar maknya oh nooo hmm hmm haja hmm gilir 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 nungguin ya kan bikin dulu dong jangan lupa dong like comment dan subscribe channelnya piya gaber panen terus ajar terus gimana nih jadinya nih hmm haja piya gaber mantap piya gaber mantap ya kan ya kan ya kan